Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda, pemirsa di rumah untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini pemirsa kita akan kedatangan dokter spesialis urologi, dokter Harina Raharjo dan nanti kita akan membahas seputar infeksi saluran kemih. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan nyeri pada bagian perut hingga kerap mengeluarkan air seni yang terus-menerus? Gejala ini patutnya segera Anda periksakan ke dokter karena bisa jadi gejala tersebut merupakan infeksi yang terjadi pada saluran kemih. Infeksi pada saluran kemih ini dapat dialami siapa saja. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, infeksi saluran kemih merupakan kondisi infeksi yang terjadi pada bagian sistem kemih, seperti ginjal, ureter, kandung kemih, hingga uretra. Namun pada umumnya, infeksi ini menyerang dua area, yakni uretra dan kandung kemih. Kementerian Kesehatan mencatat, dari 100 ribu penduduk Indonesia, terdapat 90 hingga 100 pasien mengalami infeksi saluran kemih setiap tahunnya. Walau infeksi saluran kemih dapat terjadi pada semua orang tanpa memandang usia dan jenis kelamin, namun wanita lebih berisiko mengalami infeksi saluran kemih. Hal ini dikarenakan saluran pembuangan air kecil wanita atau uretra memiliki ukuran yang lebih pendek dibandingkan pada pria, sehingga memudahkan bakteri untuk sampai ke saluran pembuangan air kecil. Pada dasarnya, penyebab utama infeksi saluran kemih disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Namun, beberapa orang dengan kondisi tertentu menjadi lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Di antaranya, kurang memperhatikan kebersihan kelamin dengan benar, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual, kurang mengkonsumsi air putih, sistem imunitas terganggu, penyakit lain yang menghambat urin, penggunaan alat kontrasepsi, serta pemasangan kateter. Sayangnya, banyak orang tidak menyadari gejala yang muncul dari infeksi saluran kemih. Hal ini karena infeksi saluran kemih tidak selalu menunjukkan tanda-tanda. Meski demikian, ada beberapa gejala umum yang dapat terjadi. Seperti keinginan buang air kecil yang terus-menerus. Sering buang air kecil meskipun urin yang keluar sedikit. Rasa nyeri atau sensasi panas ketika buang air kecil. Urin tampak keruh atau muncul darah dalam urin. Urin berbau tajam, nyeri di punggung atau perut bagian bawah, serta demam dan juga mengkigil. Lantas bagaimana cara mencegah dan menangani infeksi pada saluran kemih ini? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir dokter spesialis urologi, dokter Harina Raharjo. Selamat pagi, dokter Rina. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dok? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa seluruh tim yang bertugas dan juga dokter Rina sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, dokter Rina, pertama-tama mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Ayo Sehat, apa sih sebenarnya infeksi saluran kemih itu, dok? Jadi, infeksi saluran kemih ini merupakan suatu penyakit di mana ada mikroorganisme yang masuk, kemudian tumbuh dan berkembang di saluran kemih seseorang. Dokter Rina, tim Ayo Sehat sudah menyiapkan ada grafis. Ini perbedaan saluran kemih pria dan wanita. Mungkin bisa dijelaskan nih, dok? Ya, jadi kalau kita bisa lihat di saluran kemih perempuan atau wanita, itu uretranya itu pendek dibandingkan dengan laki-laki. Oke, uretranya pendek ya wanita ya? Jadi, penyebab infeksi saluran kemih itu biasanya adalah kuman-kuman yang berada di luar saluran kemih, terutama di anus atau lubang dubur, yang kemudian masuk ke muara uretra, kemudian naik dia ke saluran kemih. Oke. Jadi, kenapa perempuan itu lebih sering terkena? Karena uretranya pendek dan maaf dekat dengan anus, dengan lubang dubur, dibandingkan dengan pria. Oh, berarti untuk kasus ditemukannya infeksi saluran kemih ini lebih banyak diderita oleh wanita. Betul. Dokter, berikutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari infeksi saluran kemih. Kita akan bergeser ke layar tengah. Dan ini sudah disiapkan oleh tim Ayo Sehat, penyebab infeksi saluran kemih. Mungkin boleh dijelaskan dulu dok, Pak Tini. Ya, jadi yang pertama dulu tidak membersihkan kelamin dengan benar. Jadi yang benar adalah, karena kita tadi sudah dengar bahwa penyebabnya adalah kuman-kuman di sekitar anus kita, jadi membersihkan kelamin dengan benar adalah arahnya harus betul dulu. Arahnya harus dari depan ke belakang. Tidak boleh di depan ke belakang, ke depan lagi, diusap-usap gitu berulang kali. Karena begitu kita membawa belakang ke depan, akan membawa kuman dari anus. Dan diusahakan dengan air mengalir, kemudian setelahnya harus kering betul. Tidak boleh terjadi kelembapan. Karena kuman-kuman senang tuh sama yang daerah-daerah lembapan. Akan tetap berkumpul ya, Baci Kuman. Kemudian yang kedua, tidak buang air kecil setelah berhubungan seksual. Jadi ini betul, kadang-kadang juga sering kejadian infeksi ini terjadi saat suatu pasangan suami istri baru menikah. Jadi dikenal dengan nama honeymoon cystitis. Honeymoon cystitis. Jadi baru pertama kali berhubungan seksual, kemudian mungkin tidak membersihkan dengan benar, terjadilah infeksi setelah orang kemih. Kemudian ini, ini mungkin yang paling sering ya, kurang minum air putih. Betul, kurang minum air putih. Jadi sepa lupa, kalau misalnya kerja, kemudian sekolah, atau berolahraga mungkin, jadi kurang minum air putih. Nah itu bisa menjadi penyebab. Karena apa? Karena kalau minum kita kurang, kencing kita otomatis jadi keruh, kemudian kuman gampang timbul di situ. Oke. Yang keempat, sistem imunitas terganggu ini juga betul. Karena badan perlu pertahanan terhadap infeksi. Jadi kalau imunitasnya turun, daya tahannya turun, otomatis juga infeksi gampang terjadi. Oke, baik. Nah, berikutnya nih dok, ada penyakit penghambat urin, penggunaan alat kontrasepsi, dan juga pemasangan katheter. Nah, silakan dok, lanjutkan. Iya. Ini penyakit penghambat urin ini mungkin yang sering kita jumpai adalah pada pria nih. Kalau pria itu, kalau kita ingat anatominya tadi, punya prostat pria itu. Jadi di bawah kandung keminya itu yang ada dua jendol begitu adalah prostat. Nah, di mana aliran kencing itu nggak lancar karena pembesaran prostat, sehingga ada sisa kencing yang terus-menerus, di situlah kuman gampang tumbuh. Karena air yang menggenang akan membuat media yang bagus untuk kuman, untuk tumbuh. Baik, justru malah berkembang biak kumannya. Betul, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ini tentunya bisa dimengerti kalau ada benda asing ya di sekitar saluran kemi, ini bisa menyebabkan, tetapi asal rajin dikontrol, pemasangannya betul, itu insya Allah sih aman. Nah, ini juga sama, ini adalah pemasangan katheter, katheter adalah benda asing, jadinya begitu ada benda asing di situ, otomatis kuman-kuman juga akan mulai tumbuh. Jadi, kami usahakan sebisa mungkin kalau memang perlu pasang katheter, katheternya juga yang tidak menetap. Oke, baik. Nah, kita sudah bicara mengenai penyebab. Dan sekarang, pemirsa juga kita harus memberitahu soal gejala dari infeksi saluran kemi ini. Silahkan dok, dijelaskan. Ya, jadi yang sering itu biasanya kalau masyarakat suka bilang itu anyang-anyangan. Anyang-anyang. Bolak-bolak ke kamar mandi, tapi begitu dikeluarin, nah itu sedikit-sedikit yang keluar. Biasanya disertai dengan rasa nyeri, atau rasa panas bisa. Kadang-kadang nyerinya nyeri sekali sampai terasa seperti disayat-sayat. Bisa saat keluar kencing, atau di area perut bawah. Kemudian, urinnya sendiri. Kencingnya itu kita bisa lihat lebih keruh dari biasanya, butok gitu ya warnanya. Lebih berbeda ya? Ya, warnanya jadi berbeda. Kalau misalnya tidak ada infeksi, biasanya jernih, kuning-jernih. Ini kok mulai butok, dan kadang-kadang kalau misalnya bisa sampai disertai darah, bisa jadi merah. Kemudian bisa juga berbau. Baik, baik, baik. Nah, berikutnya. Silahkan dok, dijelaskan. Jadi tadi urinnya biasanya, biasanya kan bau urin itu khas ya. Tapi kemudian ini kok ada bau yang berbeda, yang lebih nggak enak gitu baunya. Memang ada biasanya disertai dengan nyeri di perut bagian bawah, karena kandung kemih terletak di perut bagian bawah. Nah, kalau infeksi haruan kemih itu sudah merambat ke atas, karena tadi perjalanannya kan dari bawah, dari uretra ke atas. Itu sudah bisa ada gejala nyeri punggung, nyeri pinggang. Nah, karena sudah mulai, mungkin ginjalnya sudah mulai terkena. Dan itu biasanya kalau bagian atas sudah mulai terkena, bisa disertai demam, sampai menggigil. Sampai menggigil? Oke, baik-baik. Bicara soal infeksi haruan kemih ini kan kita bisa membedakan tadi dari urin kita. Nah, ini ada pembedanya, mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, jadi sebenarnya kalau sampai light yellow atau kuning, kuning jernih seperti ini, masih kuning ya mungkin agak tua sedikit, masih oke. Tapi kalau misalnya kekeruhannya sudah mulai terlihat keruh, seperti ada kayak kotoran-kotoran sedikit yang keluar, Nah, itu kita sudah mulai harus waspada. Apalagi kalau misalnya sudah disertai dengan perubahan warna menjadi merah, coklat. Nah, biasanya orang tuh kalau udah melihat urin merah tuh udah panik biasanya. Udah panik dulu lah. Nah, dipikirkan, aduh kenapa nih, kenapa sih, kenapa? Tapi ternyata setelah diperiksa memang ada infeksi. Oke, nah sebenarnya kapan sih dok kita harus kita konsultasikan ke dokter, tapi jangan dijawab dulu, jangan dibahas dulu, kita harus jadah sejenak. Baik. Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena Ayosehat akan segera kembali usai jadah. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayosehat, pemirsa. Sebelum melanjutkan perbincangan, pemirsa bisa memfollow Instagram Ayosehat di at Ayosehat underscore Kompas TV, dan juga di kanal Youtube Kompas TV. Nah, masih bersama dengan dokterina. Dok, melanjutkan pertanyaan sebelum jadah tadi, kapan sih kita harus melakukan konsultasi jika sudah merasa ada infeksi seloran kemih? Saran saya, kalau sudah ada gejala seperti tadi nyeri, anyang-anyangan, kemudian urinnya sudah mulai berbau, berubah warna, segeralah periksa ke dokter. Oke. Paling tidak nanti kita bisa periksa laboratorium untuk memeriksa lebih teliti betul atau tidak terjadi infeksi atau yang lainnya. Oh, atau malah masalah yang lainnya. Oke, nah sebenarnya untuk faktor resiko dari infeksi seloran kemih ini ada apa saja dok? Jadi faktor resiko ya pertama tadi tentunya perempuan ya, kita sebagai perempuan, ureteranya pendek, ya dekat dengan anus, sehingga lebih mudah terkena. Kemudian perempuan itu nantinya akan mengalami yang namanya menopaus. Jadi hormon estrogennya berkurang, sehingga hormon estrogen itu sebenarnya melindungi seloran kemih kita terhadap infeksi. Oke. Jadi kalau hormonnya berkurang, otomatis juga lebih mudah terkena infeksi. Kemudian yang tadi, faktor resiko adanya kencing yang nggak pernah habis. Kencing itu kalau kita normalnya berkemih itu harusnya kosong, habis, plong gitu rasanya. Tapi kalau misalnya tadi contohnya ada pembesaran prostat, atau ada batu misalnya di selorannya sehingga tidak habis, itu air mengenang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya infeksi seloran kemih. Dan bisa berulang. Nah dokter, ini berikutnya kita akan menuju segmen mitos atau fakta. Dan banyak sekali mitos atau fakta yang berada di masyarakat dan kita akan membuktikan saat ini. Kebetulan, saya memiliki properti dan dokter bisa memegangnya dan bisa mengangkat apakah itu fakta atau mitos. Yang pertama, wanita menopaus rentan mengalami infeksi seloran kemih. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Oke, penjelasannya seperti apa? Karena hormon estrogen itu merupakan hormon di kami, di perempuan yang melindungi terhadap infeksi, yang melindungi seluruh seloran kemih, terutama seloran kemih bagian bawah. Jadi pada menopaus yang hormonnya sudah berkurang, hormon estrogennya sudah berkurang, infeksi lebih mudah terjadi. Oh baik, oke. Nah, yang kedua dokter, penggunaan toilet umum jadi salah satu penyebab infeksi seloran kemih. Bagaimana? Itu adalah bisa mitos atau fakta juga. Oh, dua-duanya? Iya. Kejelasannya seperti apa dok? Jadi kan tergantung sebenarnya, sebenarnya bukan toilet umumnya, jadi tergantung kebersihan dan perilaku kita saat membersihkan, seperti yang tadi kita sudah bahas. Betul, 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 betul. Jadi kalau misalnya kita melihat misalnya toilet umum itu misalnya kurang bersih atau gimana, kita bisa membekali diri kita, misalnya sekarang banyak ada toilet seat cover itu, penutup lah gitu. Kemudian cara membersihkannya, kadang-kadang mungkin airnya lah mungkin nggak jalan, atau airnya ada yang menggenang, di ember saja tidak ada air mengalir, nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Tapi asal perilaku kita betul, membersihkan dengan air mengalir, arahnya dari depan ke belakang, tidak diulang-ulang, tidak bolak-balik, mengeringkan dengan betul. Jadi toilet umum ini malah bisa menjadi penolong saat kita kebelet, misalnya kita lagi tidak di rumah, kita justru kalau dengan menahan kencing, tidak mau kencing di toilet umum, justru menjadi faktor resiko infeksi saluran kemih. Oke baik, nah yang ketiga, pemirsa, minum soda bisa mengurangi infeksi saluran kemih, mitos atau fakta? Nah ini adalah mitos, soda itu sebenarnya banyak yang mengandung kafein satu, kemudian ada juga pemanisnya, pemanis buatan biasanya. Nah kedua zat itu justru bisa menimbulkan iritasi pada kandung kemih, kalau kita bayangkan infeksi saluran kemih kan tadi anyang-anyangan tuh, bolak-balik ke kamar mandi, ditambah lagi iritan, jadinya makin anyang-anyangan gitu. Jadi sebaiknya kalau sudah terjadi infeksi, sebaiknya yang diminum adalah air putih. Berikutnya, sembelit menjadi pemicu terjadinya infeksi saluran kemih, bagaimana dok? Nah ini adalah fakta. Fakta? Fakta. Silahkan penjelasannya dok. Jadi sudah ada penelitiannya, bahwa terutama pada anak-anak ya, dengan sembelit itu, maaf kotoran itu kan stuck ya, di dalam saluran cerna kita di mana, tadi kita ingat bahwa penyebab dari saluran kemih terbanyak adalah kuman-kuman di sekitar saluran cerna atau anus di bagian luar. Jadi kalau kotoran itu tidak lancar keluarnya, itu membuat banyak kuman-kuman di situ yang akhirnya beresiko naik ke saluran kemih. Oke, baik-baik. Justru itu harus segala dikonsultasikan ke dokter ya dok? Nah dokter, selanjutnya pemakaian saluran ketat dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, mitos atau fakta? Ini bisa fakta atau bisa mitos. Jadi sebenarnya yang menyebabkan itu adalah kelembapan. Kelembapan, jadi kuman itu lebih senang berkembang biak di area yang lembab. Nah kadang-kadang kalau kita memakai pakaian ketat atau saluran ketat tidak pernah diganti atau lama gitu ya, diganti terutama misalnya kita habis olahraga atau berkeringat banyak tidak diganti, itulah sebenarnya yang menyebabkan. Tapi kalau misalnya kita memakai pakaian ketat, kemudian pakaian dalamnya sering-sering diganti dan tidak terlalu lama sih, tidak masalah. Berikutnya, tempe mendoan dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Bagaimana dok? Silahkan. Jadi ini kita, saya bisa bilang fakta ya. Oke, fakta. Walaupun ini masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi tempe itu sudah diteliti mengandung yang namanya probiotik. Probiotik itu adalah kuman-kuman baik sebetulnya. Nah ini ada penelitian terakhir bahwa kita berpikir tadinya kan urin itu harunya steril, tidak boleh ada kuman apa-apa. Tidak taunya di dalam urin itu ada kuman-kuman baik sebenarnya contohnya, Lactobacillus. Nah tempe itu juga salah satu makanan di Indonesia, kita kaya sekali tempe ya, yang mengandung probiotik. Tapi perlu ditelit-telit lebih lanjut apakah benar kandungan ini di dalam tempe itu bisa membuat pengurangan dari kejadian infeksi saluran kemih. Oke, nah berikutnya bagaimana sih cara penanganan dari infeksi saluran kemih ini dan apakah bisa sembuh total dok? Ya, untungnya bisa. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala tadi, kemudian biasanya kalau kita datang ke dokter, kita periksakan urinnya, nah itu kita bisa obati. Dan kalau misalnya infeksinya itu infeksi sederhana dan terbatas di saluran kemih bagian bawah tanpa adanya penyakit yang lain. Oke, hanya infeksi saluran kemih? Ya, hanya infeksi saluran kemih bisa sembuh total. Oke, kira-kira ada terapi nggak sih dok? Ya, terapi yang biasanya kita pakai adalah terapi yang membunuh kuman, jadi kita mesti pakai antibiotik. Oke, baik-baik. Nah, dokter perbincangan kita soal infeksi saluran kemih ini masih menarik, tapi kita harus tahan dulu karena harus sejenak-sejenak. Mirsa, jangan beranjak dulu karena ayah sehat akan segera kembali. Terus ya, Jid. Anda kembali lagi di program Ayah Sehat masih bersama dengan dokter. Nah, dokter mungkin bisa dilanjutkan nih, kira-kira ada terapi lagi nggak sih untuk mengatasi infeksi saluran kemih? Ya, jadi yang penting adalah obat yang diberikan oleh dokter itu harus diminum sampai habis. Jadi jangan sampai terpotong lah istilahnya. Kemudian, jangan lupa selama infeksi itu justru minum harus benar-benar dijaga, harus cukup benar. Jangan menahan kencing, walaupun memang agak susah ya. Kadang-kadang kan sakit, nyeri, aduh saya jadi males gitu ke kamar mandi. Jangan, tetap harus kencing. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Kemudian, nanti setelah obat habis, gejala juga sudah mulai menurun, kita coba cek lagi urinnya. Apakah sudah sembuh atau belum? Berarti itu menjadi satu rangkaian terapi ya dok ya, baik-baik. Nah, bicara soal komplikasi sekarang dok. Jika tidak ditangani secara langsung, seperti apa komplikasinya dok? Kalau kita biarkan, misalnya tadinya cuma di bawah saja, di sekitar kantong kencing, kemudian di sekitar uretra. Tapi lama-lama-lama dibiarkan, akhirnya naik dia ke ginjal. Nah, itulah yang bisa menjadi infeksi di ginjal, jadi demam, jadi menggigil. Bahkan, kalau dibiar terus-terusan, nanti infeksi bisa masuk ke aliran darah menyebabkan sepsis. Jadi, sebaiknya jangan didiamkan kalau sudah terkena infeksi. Baik, baik. Mungkin bisa diberikan himbawan dok, baik itu pencegahan mungkin. Apalagi sekarang kan di bulan puasa nih, dokter mengatakan harus minum yang banyak dan jangan sampai menahan kencing. Silahkan dok. Ya, jadi untuk mencegah, mencegah agar tidak berulang nih. Kalau sudah pernah kena atau belum pernah kena, mencegah agar tidak sampai kejadian. Satu, kuncinya minum yang cukup. Bulan puasa ini, cobalah minum tetap kebutuhan cairan kita itu tetap, misalnya dewasa, dewasa muda itu 2 liter. Kalau sudah di atas 60 tahun itu, sudah berkurang. Jadi, 1.500 cc saja, 1,5 liter saja cukup. Nah, itu semua harus dikejar saat kita berbuka dan kemudian sahur ya, saat kita boleh minum. Jangan sampai kekurangan. Iya, dikejar. Kemudian kedua, yang penting jangan menahan kencing sebisanya. Jadi, kalau kita ingin misalnya pergi ke suatu tempat, berpikir, ah pasti kena macet, kenapa? Cobalah kencing dulu. Jadi, jangan sampai menahan. Juga tadi mengenai toilet umum, asal kita tahu bagaimana protokol membersihkannya, bagaimana cara mencegahnya. Ya, jangan dihindari juga kalau memang benar-benar sudah kebelet sekali. Karena seringkali pasien-pasien itu datang, karena waktu itu habis ngapain, bu? Saya lagi kurang minum, nahan kencing sepanjang 2 jam, 3 jam. Karena saya nggak mau di macet, di tol, saya nggak mungkin keluar. Nah, itu susah ya. Dan itu juga yang sekarang mungkin sedang hits ya, dok. Kita kan sekarang lagi jaman pandemi begini, kita semua orang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini berlaku juga untuk investasi seluruh orang kemih. Jadi, konsumsi vitamin-vitamin yang sudah diteliti, seperti vitamin D3, vitamin C, tadi probiotik, itu juga bisa untuk meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita melawan si infeksi. Oke, baik. Nah, dok, kita tarik ke belakang tadi, bicara mengenai pentingnya air putih. Apalagi saat kita berpuasa. Kita ada grafis yang sudah disiapkan oleh tim Ayo Sehat, bisa dijelaskan mungkin ya. Ini ada jam-jam mungkin waktu-waktu di mana kita harus minum air putih. Ya, jadi ini sudah betul ya, jadi ada 8 gelas ya, kita harus minum. Ya, kira-kira kalau misalnya 1 gelas itu isinya berapa? 200, 250, itu sudah mencukupi kebutuhan sekitar 1,5-2 liter per 24 jam. Jangan sampai kurang. Jadi, bisa disiasati. Jadi, ketika bangun sahur, kemudian makan sahur, kita minum. Saat berbuka, sholat maghrib, setelah makan, sampai sebelum tidur, jangan lupa minum. Kadang-kadang memang karena waktunya sempit, jadinya kita suka lupa. Ah, nanti aja mungkin sahur kita kejar. Tapi sahur tau-tau terlambat bangun, jadinya minumnya sedikit. Wah, sedikit atau enggak. Baik-baik. Tapi sebenarnya kalau untuk mungkin sahur kita minumnya sekian. Ya. Dan kita kejarnya waktu dibuka puasa. Dan itu apakah baik, dok? Itu bisa. Mungkin kan langsung masuk banyak gitu. Apakah tidak akan lebih bekerja kanung kemihnya? Ya, jadi memang kalau misalnya, apalagi kalau ada bakat istilahnya beser, overaktif dari kanung kemihnya, kita minum banyak di satu waktu saja. Itu bisa menyebabkan beser nantinya. Jadi lebih baik memang dibagi secara porsi merata, seperti infografis ini. Sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi kita membagi 8 gelas itu di saat kita boleh minum adalah lebih baik daripada kita kejar. Ah, nanti aja saat sahur atau saat buka aja saya kejar gitu. Walaupun jumlah per 24 jamnya cukup gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter Rina untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Apalagi di tengah bulan puasa ini. Usai sudah 30 menit, saya Elgin Fridianto dan juga dokter Rina menemani Anda pemirsa di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Elgin Fridianto bersama dokter Rina. Pamit, undur diri. Pergi ke Hawaii bersama mantan. Kita berenang melihat ikan pari. Jangan lupa jaga protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa lagi di lain hari. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!